Selasa pagi pasar Induk Krian, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar hebat. BPBD Sidoarjo menurunkan 16 unit mobil damkar, ditambah lagi 8 unit damkar dari Dinas Damkar Kota Surabaya yang datang ke lokasi. Setelah 6 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Peristiwa berawal dari terbakarnya kios penjual alat bangunan berupa tiner dan tabung gas LPG. Sulitnya sumber air menjadi kendala dalam proses pemadaman api. Lebih dari 400 ruko dan kios yang hangus terbakar. Sejumlah pedagang nampak menyelamatkan barang dagangannya yang belum sempat terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, diduga akibat korsleting listrik. Untuk yang terbakar kurang lebih 400 kios, kemudian titik api dan penyebab kebakaran sampai saat ini masih kita lakukan nanti setelah padam, kita akan polis lain, kemudian kita lakukan olah PKP termasuk pemeriksaan dari laporan, dan baru kita bisa menentukan baik dari sumber titik apinya maupun dari penyebab kebakaran. Polisi yang dalam waktu dekat akan menerjunkan tim lapor guna memastikan penyebab kebakaran. Polisi akan melakukan pengamanan untuk menghindari adanya tindak kriminalitas pasca kebakaran. Asap hitam pekat membumbung tinggi saat satu unit mobil terbakar di SPBU Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu, Selasa Siang. Kebakaran ini membuat pengendara dan warga yang sedang mengantri BBM panik menjauh dari lokasi. Mobil diduga mengalami korsleting listrik saat mengisi BBM. Persikan api muncul dan tak lama membakar seluruh badan mobil. Tadi mungkin ada konslet, kemungkinan ya, karena menurut keterangan dari petugas, ada juga orang yang serpis atau apa-apa dari kompensin ini, dari dia pengisian tadi sudah ada timbul percikan api. Jadi setelah itu dia bawa itu, dia paksakan bawa, dia bawanya arah ke sini. Nah nampaknya tadi sampai ke sini dia nggak mampu lagi, mungkin dia panas atau gimana, dia turun. Akibatnya pengendara mobil mengalami luka bakar dan langsung ke rumah sakit. Petugas PBK dan Penyelamatan Kota Bengkulu menyayangkan, sejumlah alat pemadam kebakaran atau APAR yang berada di SPBU tidak berfungsi, sehingga kebakaran tak dapat diantisipasi lebih awal. Dari Bengkulu, Andrew Dwi Rawan melaporkan. Data kajian etik dan hukum perundungan oleh dosen atau konsulen kepada peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran mengungkap fakta baru terkait perundungan di Universitas Negeri Ternama di Bandung. Hal ini bermula ketika seorang residen bedah syaraf UNPAD pada Juni 2024 mengundurkan diri karena adanya perundungan yang dilakukan senior residen bedah syaraf terhadap juniornya. Pihak kampus menelusuri menemukan 10 pelaku bullying senior terhadap junior, dua langsung disangsi berat, dipecat dari kampus. Tujuh pelaku bullying kategori ringan sedang diberikan perpanjangan studi dengan syarat pengulangan. Sedangkan satu pelaku seorang dosen diproses untuk pemberian sanksi berat. Muncul fenomena bullying yang sangat meresahkan kita semua kan gitu. Karena bullyingnya atau perundungan ini sudah mengarah pada hal-hal yang negatif. Contoh verbal, fisik, kemudian cyber. Yang terakhir yang paling kita sangat miris itu adalah tentang finansial. Sehingga dengan temuan seperti itu, Fakultas Kedokteran khususnya UNPAD akan menindak tegas. Fakultas Kedokteran UNPAD bersama pihak rumah sakit Hasan Sadikin Bandung bersama-sama melakukan koordinasi terkait permasalahan yang terjadi di program pendidikan dokter spesialis. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Kemudian selama KMH Konstitusi mengubah dua putusan soal pilkada 2024 di Jakarta. MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi 25 persen. Sementara batas usia bagi calon kepala daerah adalah 30 tahun. Sidang MK yang diketuai Soehartoyo hari ini mengabulkan permohonan Antoni Li dan Fahru Rozi. Sidang MK memutuskan tentang batas usia calon kepala daerah serta batas pencalonan kepala daerah. Adapun ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi diangkat 25 persen perkolehan suara. Sedangkan umur bagi calon kepala daerah dihitung saat penetapan calon yaitu 30 tahun. Di Jakarta batas pencalonan kepala daerah 7,5 persen suara pada pilek sebelumnya. Memungkinkan partai politik yang tidak mencapai suara 20 persen atau yang tidak memiliki kursi untuk mengajukan calonnya sendiri seperti halnya partai buruh. Kalau nama ada di dalam penjaringan, kan penjaringan banyak. Ada nama Pak Anies, ada nama ini, banyak-banyaklah soal nama. Tapi yang paling dominan Pak Anies? Belum. Kami nggak soal dominan tidak dominan. Jadi itu prosesnya seperti saya bilang penjaringan-penjaringan diajukan ke pusat lalu kemudian dilakukan verifikasi. Nah verifikasi itulah pendalaman. Nah kalau verifikasi ya belum bagaimana saya mau mengatakan hari ini? Belum ada. Dengan demikian, partai buruh memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, partai buruh akan mempersiapkan kader-kader partai. Kader-kader partai dan juga orang-orang baik, walaupun dia bukan kader partai. Saya ambil contoh misal DKI Jakarta. Seperti yang tadi saya sampaikan, Anies Baswedan adalah salah satu calon yang hasil survei adalah survei tertinggi. Itu artinya kan kehendak masyarakat. Tapi dia digagalkan oleh demokrasi yang dibajak oleh partai-partai besar. Demokrasi nggak boleh seperti itu. Silahkan berbeda, tapi secara fairness. Ada rasa keadilan, rasa kesetaraan, dan setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih. Dengan kemenangan partai buruh gugatannya di MK tentang Undang-Undang Pilkada ini, maka bisa dipastikan Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur DKI. Keputusan MK memungkinkan bagi partai yang perolehan suaranya di bawah 25 persen bisa mengajukan calonnya. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa putusan MK yang merevisi aturan ambang batas pencalonan kepala daerah membawa angin segar bagi PDI Perjuangan. PDIP bisa mengusung calon gubernur Jakarta sendiri di Pilkada Jakarta 2024. PDI Perjuangan menyambut baik putusan MK yang mengambulkan sebagian gugatan partai buruh dan partai lorah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Pilkada, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa ajukan calon kepala daerah meski tak punya kursi di DPRD. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyambut baik putusan tersebut. Putusan itu membuat PDIP yang memiliki 14 persen suara di Pilk DPRD DKI Jakarta dapat ajukan calon sendiri dalam Pilkada. Justru kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan pada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus Ibu Kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi. Dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan dan PDIP Perjuangan akan menyatu, semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. Akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Anies? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi, bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Siap pelawan 12 partai mas? Kita kan bersama dengan rakyat, yang kita lawan ini ya mereka judi online, ya kita lawan, gembong-gembongnya harus kita lawan. Hasto juga menyatakan PDIP akan menggulai rapat untuk melihat aspirasi masyarakat terkait sosok yang akan dicalonkan di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Saitapdoloh menanggapi Anies Maswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jika Anies maju, maka akan dipasangkan dengan Hendra Piadi. Kami lagi berupaya, segemikian lupa, masih dengan partai-partai lain, sebisa mungkin sebelum tanggal 27, kami cari peluang. Kalau peluangnya dapat, kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Endi sebagai orang kedua. Sudah ada komunikasi dengan Pak Anies belum, Pak? Sudah, saya yang komunikasi. Pemirsa pakar hukum Tata Negara yang juga mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, meminta KPU untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Hal ini dinilai Mahfud bisa meminimalisir ketidakadilan dan perbuatan melawan hukum di Pilkada 2024. Oleh sebab itu, saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini dan ini terjadi di lebih dari 36 ya, 36 Pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta. Kita akan dihadapkan dengan kotak kosong atau dengan calon bonika. Nah, dengan adanya ini akan menjadi lebih hadil dan lebih baik sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan supaya diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak palu diketok. Tadi jam berapa tuh? 9 lewat 51 gitu ya sejak itu juga itu harus dilakukan. Berarti untuk Pilkada tahun ini? Oh iya tahun ini. Tahun ini kan sudah dijebut bahwa pindu yang terakhir sekian kan? Pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya itu kan ini, pemilu yang sekarang. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengkaji dua putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pencalonan calon kepala daerah. Ketua KPURI Mohamad Afifuddin mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil mengingat kedudukan putusan MK adalah segera berlaku tanpa mengubah undang-undang. Ini akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam berapa dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. Yang keempat tentu kami akan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka mendalanjuti. Putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan. Termasuk melakukan perubahan PKPU 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemirsa Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihak keagam bertemu dengan KPU untuk membahas PKPU Inbas MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Doli berharap PKPU baru akan diputuskan pada pekan depan. Kami sudah jadwalkan hari Senin, hari Senin tanggal 26 besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas soal 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan perbawas. Mungkin hari Sabtu kami akan considering dulu, nah bahan ini nanti akan kami bahas di considering di hari Sabtu. Mudah-mudahan hari Senin nanti akan ada ya putusan kalau memang kalau lihat dari apa peraturan, tata peraturan perundangan kita, putusan ini nanti akan harus dituangkan di PKPU. Pemirsa Kandar Partai Golkar Ridwan Kamil juga mengambil sikap untuk menghormati putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Bakal calon Gubernur Jakarta yang diusung Kim Plus Ridwan Kamil menyatakan, makin banyak calon kepala daerah yang maju dalam kontestasi pilkada tahun ini justru semakin bagus. Menurutnya hal tersebut justru akan mempermudah masyarakat menentukan pilihan dari banyaknya gagasan yang akan dibawa oleh setiap pasangan calon. RK mengaku pernah berhadapan dengan banyak lawan saat maju dalam pemilihan calon wali kota Bandung beberapa tahun lalu. Jika itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan. Karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah, karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni. Pemirsa Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera menggelar konsolidasi nasional calon kepala daerah serta wakil kepala daerah di BSD Tangerang, Selatan, Banten. Dalam konsolidasi nasional tersebut, DPPPKS juga memberikan formulir persetujuan Parpo B1KWK kepada 365 Cakada pasangannya dalam pilkada serentak 2024. Menjelang bergulirnya pilkada serentak 2024, DPPPKS melangsungkan konsolidasi nasional calon kepala daerah serta wakil kepala daerah yang bertempat di Convention Hall Exhibition BSD Tangerang, Selatan, Banten. Selain para petinggi partai dan majelis syurah PKS, hadir juga sejumlah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur serta sejumlah calon kepala daerah dan pasangannya dari sejumlah wilayah kota dan kabupaten. Presiden PKS Ahmad Syaihu mengatakan konsolidasi nasional berisi arahan kepada para kadernya dalam kontestasi pilkada serentak 2024. Selain itu juga untuk memberikan surat keputusan model B1KWK kepada 365 calon yang diusung PKS dengan koalisinya. Di antaranya untuk pasangan Cagup-Cawagup Jakarta, Ritwan Kamil Suswono, Cagup-Cawagup Sumut, Bubina Sution Surya, Cagup-Cawagup Jawa Timur, Kofifah Emil. Di hadapan seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini kami menegaskan bahwa dengan modal soliditas struktur, dengan militansi kader, dan juga kerja-kerja kolektif dari keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, hari ini kita ingin menunjukkan bahwa kita all out untuk melakukan dukungan bagi pemenangan calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PKS pada pemilu kepala daerah serentak tahun 2024 ini. Ritwan Kamil dan Emil Dardak selaku penerima SKB 1 KWK menyatakan siap bekerja dan memenangkan pilkada sesuai dengan arahan Partai Koalisi. Kita sudah sering bersinergi selama saya bertugas sebagai wakup. Dalam kebijakan-kebijakan untuk masyarakat Jawa Timur pun kami mendapatkan dukungan untuk kebijakan yang prorakyat ya, baik itu bagaimana kita menganggarkan untuk pendidikan yang lebih merata, penggratisan SPP misalnya, kemudian juga pelayanan kesehatan yang lebih baik, PKS senantiasa mendukung. Jadi ini adalah sebuah keberlanjutan yang terasa sangat alami dan natural bagi kami. Kalau tugas saya kan ikut proses, diusung partai sendiri, berdinamika, bernegosiasi. Apapun hasilnya kita serahkan pada institusi negara dan kita hormati. Komisi Pemilihan Umar RI telah menetapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara nasional, diselenggarakan pada 27 November 2024. Sementara untuk masa pendaftarannya, dimulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Abdul Rosyid melaporkan. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengumumkan kenaikan insentif pegawai KPU di rapat konsolidasi pilkada 2024. Jokowi mengatakan setelah berhitung kenaikan tunjangan insentif sebesar 50 persen. Presiden Jokowi Dodo menghadiri rapat konsolidasi pilkada serentak 2004 di Jakarta Convention Center. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan penyelenggaraan pilkada tidak akan kalah rumitnya dengan pilpres. Pada pidatonya, Jokowi mengumumkan mengenai kenaikan tunjangan insentif pegawai KPU yang setelah dihitung akan naik sebesar 50 persen. Jokowi meminta maaf karena baru mengetahui semenjak 2014 belum ada kenaikan insentif. Tunjangan anggota KPU Pusat Provinsi sampai Kabupaten Kota diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016. Pada pasal 4 diatur besar uang kehormatan untuk KPU Pusat Ketua Rp43.110.000. Anggota Rp39.985.000. Sementara untuk KPU Provinsi sebesar Rp20.215.000. Dan anggota Rp18.565.000. Sedangkan untuk Kabupaten Kota, Ketua mendapat Rp12.823.000. Dan anggota mendapat Rp11.573.000. Dengan kenaikan 50 persen, Ketua KPU Pusat bisa menerima gaji sekitar Rp64.000.000. Dan anggotanya hampir Rp60.000.000. Ketua KPU Provinsi bisa mendapat Rp30.000.000. Dan anggotanya mendapat Rp27.000.000. Lalu Ketua Kabupaten Kota bisa mendapat Rp19.000.000. Dan anggotanya Rp17.000.000. Capeknya belum hilang betul. Benar. Masih pegal-pegal mungkin. Masih penat rasanya karena juga baru selesai di Mahkamah Konstitusi juga baru kemarin. Tapi dalam beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan Pilkada Serentak di 508 Kabupaten Kota di 37 Provinsi. Ini tugas berat yang kita amban bersama-sama. Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Dalam kesempatan itu Jokowi juga mengapresiasi kinerja KPU Pusat dan Daerah yang sukses menggelar pemilu 2004. Jokowi menekankan agar masalah di masa lalu jangan sampai terulang kembali berkaitan dengan pemilih data, pemilih yang tidak akurat, atau data terdaftar ganda. Jokowi juga menegaskan masalah distribusi logistik harus diperhatikan kembali. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Bermana melaporkan. Pemirsa Presiden Jokowi membentuk lembaga baru Badan Gizi dan Badan Komunikasi Presiden dan memanggil para Kepala Badan Keistana Negara Jakarta. Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait dengan membentukan penyusunan organisasi hingga upaya dukungan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Sementara itu, Pemirsa Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, ini juga diberikan arahan terkait program makam bergizi gratis yang menjadi program pemerintahan Prabu Wung Gibran, serta diarahkan untuk membentuk struktur organisasi dan mencari kantor. Sebagian besar ya dalam tahap penyusunan, tapi ketika nanti Presiden terpilih sudah dilantik, kantor ini bisa langsung ranik. Jadi tidak mulai lagi dari nol. Jadi kita diperlihatkan bahwa transisi itu bisa smooth. Peralihan kekuasaan itu bisa saling mendukung. Jadi pemerintah sebelumnya itu mendukung pemerintah berikutnya. Jadi kantor komunikasi Kepresidenan, Badan Gizi Nasional, dan mungkin yang lain-lain nanti, itu juga menjadi bagian dari dukungan tersebut. Pak Pesiden juga bertanya gimana kantornya, dan kami harus berkoordinasi dengan Pak Menseknek terkait dengan itu. Selebihnya saya dapat arahan hal-hal yang harus dijaga agar program ini berjalan dengan baik. Targetnya jika semua lancar, maka kami berkeinginan agar di bulan Desember kami bisa menerima DIPA, dan pada tanggal 2 Januari program Makan Pergidi sudah bisa dilaksanakan. Pasal anggaran sendiri ada tambahan mungkin Pak? Sementara ini masih 71 tril. Pemirsa paparan singkat terkait reshuffle kabinet di era pemerintah Jokowi Dodo akan disampaikan rekan Raisa Nadia. Baik, silakan Nadia. Baik, terima kasih Rosalin. Pemerintah Presiden Jokowi Dodo kembali melakukan reshuffle kabinet pada 19 Agustus 2004. Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada periode tahun 2019-2024 telah beberapa kali dirishuffle atau dirombak. Dan dalam setahun terakhir tercatat sudah 4 kali dibokar pasang. Selengkapnya kita simak lewat infografis berikut. Kabinet Indonesia Maju, Kim, terdiri atas 4 Menteri Koordinator dan 30 Menteri Bidang yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Pada 23 Desember 2020, Presiden mengganti sejumlah Menteri yaitu Tri Risma Harini menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara. Lalu Sandiaga Uno dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Lalu ada Budi Gunadi Sadikin yang dilantik menjadi Menteri Kesehatan. Yakut Kolil Komas yang menjadi Menteri Agama dan juga Emlutfi yang menjadi Menteri Perdagangan. Lalu pada 28 April 2021, Nadi Makarim dilantik menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lalu ada Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri Investasi. Dan Laksana Tri Handoko dilantik menjadi Kepala BRIN. Pada 15 Juni 2022, Zulkifli Hasan diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Lalu Hadi Cahyanto menjadi Menteri Akraria dan Tata Ruang Padan Pertahanan Nasional atau ATR PPN menggantikan Sofian Jalil. John Wempi Wentimpo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Dan Afrian Cahnur menjadi Wakil Menteri Ketendaka Kerjaan. Pada 7 September 2022, Abdullah Aswar Anas diangkat menjadi Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi menggantikan Cahyokumolo. Pada 17 Juli 2023, Budi Aris Tiadi ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Joni G. Platek. Presiden Joko Yudhodo juga menunjuk beberapa nama sebagai Wakil Menteri. Lalu pada 25 Oktober 2023, Andi Amran menjadi Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo. 21 Februari 2024, Hadi Cahyanto menjadi Menteri Politik, Hukum, dan Kamanan menggantikan Mahfud MD. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY diangkat menjadi Menteri ATR PPN menggantikan Hadi Cahyanto. Lalu pada 18 Juli 2024, Thomas Jiwandono diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan. Dua bulan jelang akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle kabinet. Yang pertama ada nama Supratman Andiaktas, politisi Gerintra yang dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli dari PDI Perjuangan. Kedua ada Bahlil Hadalia menggantikan Arifin Tasrin yang juga kader PD Perjuangan sebagai Menteri ASDM. Sebelumnya, Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selanjutnya ada posisi Kepala BKPM yang dijabat oleh Rosan Ruslani. Rosan Ruslani adalah pengusaha sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Rosan juga menjadi Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran pada pemilu lalu dan ia menjadi Menteri Investasi. Selain melantik tiga Menteri, Presiden Jokowi juga melantik tiga Kepala Badan. Dua diantaranya adalah lembaga yang baru dibentuk yaitu Badan Gizi Nasional dan Badan Komunikasi Presiden. Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Kepala Komunikasi Presiden, sementara Dadan Hindayana diangkat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Tugas mengurus program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subyanto dan Gibran Raka Buming Raka. Pergantian dan penambahan posisi jabatan dalam masa kerja yang singkat ini memang dilakukan untuk memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran. Pemirsa diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah pangkung di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terbakar. Pemilik rumah histeris saat melihat kobaran api yang melalap rumah. Sebuah rumah pangkung di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terbakar. Rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar melahap seluruh isi Badan Rumah. Pemilik rumah histeris hanya bisa pasir saat melihat kobaran api membakar rumahnya. Api berhasil dibadamkan satu jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan empat unit mobil pemadam kebakaran. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta angin kencang membuat petugas kesulitan saat memadamkan api. Sumber kebakaran diduga berasal dari percikan api saat terjadi korsleting listrik. Kebakaran plastik yang mendekat dengan aliran listrik, kemudian yang punya rumah juga meninggalkan dia punya rumah ke rumah keluarganya karena ada acara, acara keluarga. Sementara itu api sudah menyala baru kita terima telpung. Sudah agak besar baru terima telpung. Pasca kebakaran warga bau-membau, mengambil sisa-sisa material yang terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ratusan juta rupiah. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, laporkan. Umirsa Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional dan musyawara nasional ke-11 di Jakarta. Munas akan berpotensi besar menetapkan Bahlila Hadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ya, pemirsa Partai Golkar resmi menggelar rapimnas dan juga munas yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center selama dua hari, yang ini pada tanggal 20 Agustus hingga 21 Agustus 2024. Dimana untuk hari pertama agendanya dilaksanakan adanya rapimnas atau rapat pimpinan nasional yang dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari jajaran pengurus DPP Partai Golkar dan juga pimpinan dari 38 DPD tingkat provinsi Partai Golkar. Dalam rapimnas yang diadakan di hari pertama 20 Agustus 2024 terdapat sejumlah agenda utama, yakni adalah pengesahan air langga hartarto yang telah mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar dan juga penetapan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Sementara untuk munas ataupun juga musyawara nasional ini pun juga dibuka di hari yang sama pada pukul 16 ataupun juga pada pukul 4 sore. Dan pada munas hari pertama ini terdapat sejumlah pembahasan yang akan dibahas diantaranya adalah pengesahan tata tertib munas lalu juga pandangan umum dari peserta munas dan juga pemilihan Ketua Munas. Selain itu juga dalam munas hari pertama ini akan dilakukan pendengaran ataupun juga pembahasan dari peserta munas terkait dengan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan air langga hartarto yang telah mengundurkan diri. Diketahui bahwa terdapat satu bakal calon Ketua Umum Tunggal yakni Bahlila Hadalia yang gadang-gadang akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan pada munas hari pertama ini akan dilakukan pembahasan. Terkait dengan dipilihnya Bahlila Hadalia apabila sesuai dengan rencana maka pelantikan dan juga penetapan Bahlila Hadalia sebagai calon Ketua Umum ataupun juga Ketua Umum Partai Golkar ini akan dilaksanakan pada munas hari kedua yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2024. Dan apabila sesuai rencana dan berlangsung dengan cepat maka pada tanggal 21 Agustus 2024 ini Bahlila Hadalia akan resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2024 hingga 2029. Dari Jakarta Amri Narida, Dimas Winadi, ANYUS melaporkan. Pemirsa Jessica Kumula Wongso terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin bakal mengajukan peninjauan kembali atau PK setelah bebas bersyarat karena memperoleh potongan hukuman hingga 5 tahun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Seregar, mempersilahkan pihak Jessica mengajukan PK. Namun Kapus Penkum Kejagung mengingatkan seseorang hanya bisa sekali dalam mengajukan PK. Dalam pasal 268 ayat 3 Kuhab, itu juga disebutkan bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali. Dan kalau tidak salah tahun 2018 yang bersangkutan sudah pernah mengajukan peninjauan kembali dan ditolak. Memang terkait soal dasar hukum ini masih ada debatable karena kenapa kalau kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kalau tidak salah dalam pasal 24, itu ditegaskan bahwa peninjauan kembali dilakukan hanya satu kali. Tetapi dalam perkembangan hukum, di dalam putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013, dibuka kemungkinan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Tetapi dengan pertimbangan bahwa adanya peranan dari ilmu pengetahuan dan teknologi di situ. Nah, namun kalau kita lihat lagi bahwa dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014, ditegaskan kembali bahwa peninjauan kembali itu hanya bisa dilakukan satu kali. Pemirsa Sekjen PDI Perjuangan Hasto, Kristianto, kembali dipanggil KPK terkait kasus korupsi Direkturat Jenderal Berkereta Apian Kementerian Perhubungan DJKA Gemenhof. Hasto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi setelah meminta penjadwalan ulang pada 16 Agustus lalu. Usai diperiksa selama kurang lebih 4 jam, Hasto Kristianto akhirnya keluar dari gedung KPK Jakarta. Hasto yang hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi, membantah adanya komunikasi dengan salah satu terdakwa Harno Trimadi. Pada penyidik dirinya mengatakan tidak mengenal Harno Trimadi dan sejumlah nama yang disebutkan. Klarifikasi yang terbaik, karena sikap kami ada dua hal. Yang pertama, berpedoman pada konstitusi kita. Udang dan Dasar 45 Pasal 28D mengamanatkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena itulah dengan niat yang baik sebagai warga negara yang punya tanggung jawab terhadap hukum, saya datang dan sikap saya tidak akan setengah-setengah. Sikap saya untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Pemanggilan Hasto ini terkait kasus korupsi pengadaan proyek jalur kereta api, di mana ada kaitannya dengan Pilpres 2019, saat dirinya menjadi sekretaris tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Pemeriksaan kasus ini terkait dugaan adanya kucuran dana untuk rumah aspirasi tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin pada tahun 2019 dari pihak eksternal. Dari Jakarta, Jen Cahyani dan Andri Setiawan melaporkan. Pemirsa Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI, Ma'ruf Siman Jontak kembali merotasi 12 jabatan strategi di jajarannya. Dua di antaranya merupakan mantan pas pampres R.A. Jokowi sekaligus mendapat kenaikan pangkat. Bertempat di Aula Jenderal Besar Ahana Sution, Markas Besar TNI Angkatan Darat Jakarta, Kasat Jenderal TNI Maruli Siman Jontak mengumumkan 12 rotasi jabatan strategis di jajarannya. Dua mantan pas pampres R.A. Jokowi Dodo, My Gen TNI Muhammad Hasan dan My Gen TNI Rafael Granada mendapatkan promosi kenaikan pangkat satu tingkat serta jabatan. Dengan begitu, Letjen Muhammad Hasan yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Jaya, kini menjabat menjadi Pangkostrat. Dan sebagai penggantinya, posisi Pangdam Jaya dijabat Letjen TNI Rafael Granada yang sebelumnya menjabat Pangdam 5 Brawijaya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat saat ini di Jabat Kolonel Infantri Wahyu Yudayana. Selain tiga posisi strategis di atas, Kasat juga merotasi posisi Pangkotama lainnya. Di antaranya posisi Pangdam 5, 9, dan 17, serta Kapus Kedat dan Wakil Kepala RSPAD. Pertama tentu, estafet kepemimpinan dari Brigjen Kristomnya akan selanjutkan. Tugas-tugas, tanggung jawab program yang sudah dilaksanakan selamanya, sudah baik, akan terus kita laksanakan. Tentu, berkaitan dengan di daerah-daerah operasi, secara operasional, secara teknis itu berada di bawah pendali TNI. Dan di sana juga ada sistem, atau yang berkaitan dengan penerangan itu sendiri. Tapi apabila itu berkaitan dengan penyiapan, pembinaan, personil, material, tentu di Kepala Dinas Penerangan Barat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Suryali Santoso, melaporkan. Ya, pemirsa, jika Anda mencari sensasi baru dalam berwisata alam dengan cara glamourous camping atau glamping, kawasan wisata di Lereng, Berbabu, Boyolali ini bisa menjadi pilihan. Glamping memang banyak jadi pilihan, karena bisa menikmati suasana pengundungan tanpa harus repot membawa perlengkapan camping. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, suarga Timboa di Keluran Ngadi Rojo, Boyolali, menawarkan pemandangan luar biasa dari Lereng Gunung Berbabu. Indahnya Golden Sunrise atau Matahari Terbit bakal menjadi pemandangan pertama kali ketika wisatawan bangun pagi dan membuka tenda. Pengunjung akan dimanjakan pemandangan semburat matahari yang muncul perlahan. Pemandangan ini semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamperan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Keren tempatnya kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani, nah di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama. Terus ya buat kaum-kaum yang pengen glamping, pengen camping tapi nggak terlalu ribet, nggak repot ya emang glamping-gelamping kayak gini, ini cocok banget di Timboa ini. Tidak hanya itu, makan malam dengan menu, barbecue di tengah udara dingin bergumungan, menjadi pilihan yang tidak bisa ditolak. Pengunjung bisa bersantap malam sambil ditemani kemegahan alam. Hamperan lampu-lampu tengah kota atau city light juga menjadi pemandangan tak kalah indah. Jadi orang kan camping pengennya tenang ya, pengen nyaman gitu, itu akan lebih dapat di sini karena kita benar-benar batasi. kita akan ukur, oh nyamannya kita maksimalnya harus sekian. Pengalaman glamping di suaranya Timboa tidak sekedar berkema, tetapi sebuah perjalanan menyatu dengan alam tanpa harus mengorbankan penyamanan. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung bisa melakukan perjalanan dari kota Boyolali maupun kota Salatiga. Sepanjang jalan, wisatawan akan disukur pemandangan hijau yang menunjukkan mata. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurcah Yanto melaporkan. Wah ini nampaknya seru sekali ya, kayak sama suasananya seperti camping, tapi nggak harus repot-repot barang bawaannya dibawa. Betul, nggak ribet-ribet ya. Dan memang belakangan ini lokasi glamping juga variasinya macam-macam ya. Udah ada yang ada kolam renangnya, kemudian juga bahkan ada yang ada layanan spa-nya. Pokoknya ini bisa jadi pilihan seru wisata tanpa ribet, tapi juga nyaman dan bisa fokus relaksasi sekaligus foto-foto untuk dokumentasi. Benar sekali. Dan ini kita ada kisah inspiratif nih yang bisa memanfaatkan gedebong pisang. Jadi bagi kebanyakan orang, gedebong pisang itu dianggap tidak memiliki nilai. Tapi di tangan Ika Wulandari, warga Kabupaten Malang, Jawa Timur, gedebong pisang justru menghasilkan cuan. Nah karena ikan mengolahnya ini menjadi keripik yang memiliki nilai ekonomis jutaan rupiah dalam sebulan. Kudapan yang diolah dari buah-buahan khas Malang, Jawa Timur kini bertambah. Seperti yang ada di Sentra Cemilan di Desa Suaru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tidak hanya menyediakan cemilan keripik buah, tapi ada juga keripik pelepah atau gedebong pisang. Para pelanggannya keripik gedebong pisang ini memiliki rasa khas renyah di mulut. Kelebihannya unik ya mas ya, jadi sebenarnya apa, pelepah pisang itu ternyata juga bisa untuk keripik, bukan untuk nggak dibuang. Jadi semua pisang bisa untuk jadi olahan makanan. Adalah Ika Wulandari, pertama kali mengolah gedebong pisang. Jadi kudapan. Pahun baku yang mudah didapat, membuat Ika semangat. Melakukan coba pada tahun 2017. Ide membuat keripik gedebong pisang, awalnya dari permintaan sang nenek yang gemar memakan sayur gedebong. Karena rasanya enak, Ika pun berhasil meramu keripik gedebong hingga memiliki nilai ekonomis. Setelah diiris-iris hingga berstekstur jaring, gedebong pisang kemudian dicuci dengan garam untuk menghilangkan ketahnya. Lalu dibalut tepung yang sudah dicampur. Menyedap rasa. Ini terinspirasi dari nenek saya yang minta dimasakin dari ares pisang. Di situ saya mulai coba untuk menggoreng pelepah pisang itu atau pohon pisang itu. Ternyata memang bisa crispy, tapi hambar. Kemudian saya mulai coba untuk memberi bumbu dan juga tekstur pintnya dari tepung itu sendiri. Adonan kemudian digoreng hingga garing dan siap dikemas. Keripik gedebong pisang kreasi Ika banyak diminati. Makan dijual hingga keluar kota seperti Surabaya, Bali, hingga Kalimantan. Sejak 2017, pesanan keripik gedebong pisang terus berdatang. Cuanya tidak main-main. 3 juta rupiah per bulan. Pasalnya dari satu pohon pisang bisa menghasilkan hingga 6 kg keripik gedebong pisang. Mulai awal COVID itu mulai tinggi. Di situ akhirnya kita dari satu pohon pisang bisa jadi 6 kg keripik gedebong pisang ini. Untuk memudahkan pemasaran, Ika bergabung dengan komunitas Interpreneur Bagilaran. Dengan begitu, Ika bisa memperluas pemasaran produknya. Juga mendapat informasi berbagai event dan pameran di dalam maupun luar Malang. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pemirsa Partai Perindo menerbitkan 90 surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon kepala daerah tingkat bupati, wali kota, dan gubernur yang akan bertarung di Pilkada 2024 mendatang. Surat dukungan tersebut disaksikan dan diserahkan langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo, di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo, menyerahkan surat rekomendasi kepada 90 bakal calon kepala daerah yang akan berlagak di Pilkada Serentak 2024. Penyerahan surat rekomendasi dukungan atau B1KWK merupakan tahap akhir dukungan kepada calon kepala daerah yang memiliki kesamaan visi-visi dengan Partai Perindo. Harapannya tentunya dengan janji-janji yang sudah disampaikan kepada publik untuk ditepati, ya kan, dan saya sangat berharap Indonesia maju, karena Indonesia maju ini berawal dari kemajuan semua wilayah di Indonesia. Partai Perindo Optimis, para calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kredibilitas ini mampu bekerja mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya masing-masing. Dari Jakarta, Irfan Hardian Shah, Dandi Bernadi, Irian Shah Wahyudi, Ainius, Namporkat. Pemirsa mendukung keluarga Cianjur bangkit dan pulih dari gempa tahun 2022 lalu, MNC Peduli membangun dua rumah baca dan memperbaiki fasilitas MCK untuk masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Ketua MNC Peduli Syafriel Nasution kepada Bupati Cianjur Herman Suherman. Gempa Bumi yang terjadi pada tahun 2022 lalu, banyak menisahkan luka mendalam bagi warga Cianjur, Jawa Barat. Tidak hanya korban jiwa dan luka, banyak rumah dan fasilitas umum yang rusak terdapat gempa bumi. Sebagai bentuk kepedulian, MNC Peduli kembali memberikan bantuan guna mendukung warga untuk bangkit dan pulih pasca bencana gempa. Bantuan perbaikan dua MCK, dua sawung baca, serta perlakukan sekolah, diserahkan secara simbolis oleh Ketua MNC Peduli Syafriel Nasution pada Bupati Cianjur Herman Suherman di pendopuk Bupati Cianjur. Bantuan bagian daripada kumpulan dana ini yang dihimpun oleh MNC Peduli tahun 2022 lalu untuk membangun dampak dari bencana alam di Cianjur. Hari ini kita serahkan dua pembangunan MCK dan juga sawung membaca untuk masyarakat di tempatan Cipenang di Kabupaten Cianjur. Semoga insya Allah ini sangat bermanfaat untuk warga masyarakat di Cianjur. Selain itu pun pada saat terjadi bencana alam, MMC grup ini banyak membantu untuk perbaikan rumah dan sebagainya. Ini tentu saja fasilitas baru pertama kali ada kebusaraan di lingkungan kantor kecamatan dan ini manfaatnya juga untuk masyarakat khususnya anak-anak BK, BK, dan PAUS atau BSD nanti secara bergilir akan diberikan jadwal di sini. Selain penyerahan bantuan, tim MNC Peduli juga menggelar perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di kantor Kekamatan Cipenang dengan mengadakan perlombaan mewarnai untuk anak-anak kutia dini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, AINews melaporkan. Pemirsa Kuda Laut Nusantara Angels berhasil mengamankan satu tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Futsal Indonesia kategori putri. Timasal Jakarta ini berhak berlaga di Liga Futsal Profesional kategori putri musim 2024-2025. Klub Futsal Putri Kuda Laut Nusantara Angels berhasil promosi ke Liga Futsal Profesional musim 2024-2025 kategori putri. Setelah mengadaskan lawannya Karmila Sarif Futsal dengan skor 5-2. Bertanding di Gor Pancasila UGM Yogyakarta tim asal Jakarta ini tampil penuh percaya diri dan dengan mudah mengalahkan lawannya. Kemanangan ini membuat Kuda Laut Nusantara Angels menduduki peringkat pertama kelasemen dan berhak promosi ke kasta tertinggi Liga Futsal Indonesia. Sedangkan di Liga Kedua tim FC Junior Ewako bertanding melawan Inspire Girl FC. Meski berhasil menang dengan skor 5-2 namun Inspire Girl FC masih harus meraih poin untuk promosi. Beresok akan bertanding lagi di pertandingan terakhir untuk menentukan siapa peringkat satu dan duanya untuk lolos ke Liga Pro Futsal. Yang putri khusus di posisi grup jadi peringkat pertama dan peringkat kedua saja. Satu tiket untuk promosi ke Liga Futsal Profesional masih akan diperbutkan oleh dua tim dari kategori putri. Sementara itu satu tim lagi yakni FC Junior berada di dasar kelasemen sebagai juru kunci. Dari Yogyakarta Gunanto Farhan Ainews melaporkan. Dan pemirsa kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Rosaline Ciu dan juga rekan saya Raisa Nadia. Selamat beraktifitas, tutup semangat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!